Halo teman-teman Youtube, welcome back to my channel Balik lagi di channel gue, yaitu kita si Oh Hata-hata Pada video kali ini, aku akan kembali lagi membuat video reaksen dari Tekotok Kita akan melihat seperti biasa Episode Tekotok yang terbaru ya teman-teman Judulnya adalah Pokoknya gue Risa Walau Kasih, bos tar, junior tar, klien tar, ini tar, itu tar, lu tar, enggak sih, enggak enggak Semua tar, kecuali lo, lu enggak Lu ngapa orang ngomel-ngomel Tuh, aku capek kerja di sini 5 tahun gue nggak jadi sini orang perekaian Semua, lu enggak, lu enggak Pergi bajet diri tayo Komputer error mulu Gue ngaduh ke bos, dianya conge Eh anak baru dikasih make Dasar bos mem Ini pegang nih omongan gue ya Bulan depan gua mau minta resign biar pusing tuh sekali ya si bos memang seriusan lu Tapi jujur ya temen-temen, biasanya kalo ada orang yang ngomong Ih, bodo amat gua mau resign nih daun depan Kalo ga bulan depan, kalo ga minggu ini, kalo ga abis lebaran Tapi pada akhirnya, ga ada yang resign lah Itu tuh kayak cuman buat penyemangat kerja aja gitu loh Kita tuh ngomel-ngomel tuh buat penyemangat kerja aja Biar kita tuh meluarin stress kita Tapi padahal mah, emang kita masih butuh sih Depan lu, iya bulan depan, bulan depan, bulan depan Tahun depan Kamu tetap, mana WC, gua mau buang tak Udah, udah, sabar, sabar Coba hati dulu gua, 6 tahun gua disini gaji masih segini aja, goplot Eh, enak banget gaji di atas gua, goplot Tahun-tahun dia lulusan, asal lu tau nih ya Ini kantor kan sampe tahun depan udah bangkul aja Bangkul tak, tapi lu kata gua lah, lu udah kayaknya sendiri Kemarin aja gaji lu telat kan, terus lift yang mana no, masa mati? Mana ada kantor yang banyak duit tapi ga benerin lift yang rusak Si Pak Herman aja no, si Kunchen Agak betah dia pengen keluar bulan depan, saking pokoknya ini perusahaan Pak Herman pensiun, bre Pensiun apaan? Buannya belum ada, ini karena perusahaannya kayak memang Pokoknya pegang nih omongan gua ya Kalau bulan depan Pak Herman keluar, gua resign Bulan depan gua resign Bulan depan gua resign Tau, bulan depan Lalu, Pak Herman salah apaan? Gara-gara dia keluar, kerjaan gua jadi nambah, Herman, Tad Tapi gaji nggak ditambah, Ustadz? Komputer masih error lagi, komputer, Tad Ini belum ganti juga nih, komputer Nah, berantin aja sekalian komputer, gua mau resign Eh, suara apaan tuh? Suara apaan tuh tadi bagus Ambil lagi komputernya Ini adalah sisi gelap para karyawan, temen-temen kepe Yang ngebanting ini, ngebanting itu Pas waktu ada bosnya yang dateng Pura-pura baik-baik saja Karena pada dasarnya kita butuh Tapi baik Ada yang nggak ada, bos Tadi keterangannya kayak ada yang mau resign Lah, lu mau resign, bre Tadi lu yang ngomong resign Oh, tadi gua bilang gua mau design Ini kan yang gua lagi design Ini pablet Jadi tadi saya tungguin pabletnya masih belum jadi Bentar lagi, Pak Ini udah dikebutin Hah, karyawan time Kerja kelamat-kelamat, get tight Nggak bisa gua diginiin Tiap hari gua diginiin mati pemuda gua Pokoknya kali ini gua nggak main-main Gua udah kelarasikan hari ini Gua bakal pegang teguh komitmen ini Bulan depan, gua resign Wah, suara apaan? Udah, kador tight, bos tight Udah dua kali ganti presiden, ganti bos tight Gua udah nurut banget loh Tapi tetap aja gua yang kena omel Ya salah siapa yang diomel siapa? Gua klok Temennya udah nggak bawa komentar lagi tuh Tidak tahu di sini, mohon maaf Katakan gua sampai 13, 14 Katakan gua, gua mending buka warung, bre Dari warung gua kecil, tapi gua pos Pendapatan kecil nggak apa-apa, tapi gua pos Denger nih omong gua ya, bre Pokoknya, bulan depan Gua resign 10 tahun, dong Selamat ya, Sarno Saya ucapkan terima kasih Karena sudah 22 tahun Dengan kesadaran penuh, ikhlas berkontribusi di kantor ini Saya nyatakan Sarno adalah karyawan of the years Waaaah Gimana? Masih mau resign 22 tahun gua kerja di sini baru tahun ini Gua jadi karyawan tak baik Matinya juga cuma piring cantik, dasar bos goblok Lu pegang nih omong gua ya Lu pegang nih omongin gua ya Bulan depan Enak banget gua nggak dengerin ngomong gobloknya Bulan depan, gue Besang! Gua resign Bulan depan lu pensiun brek Oh iya Bulan depan lu pensiun brek Tad! Atur tat! Postat! Tad! 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 Dan pada akhirnya Misalnya bukan gara-gara resign Tapi pensiun kan udah terlalu tua ya Itu adalah sisi gelapnya para buruh ataupun karyawan Mereka itu hampir setiap bulan itu udah jadi makanan setiap hari Ada salah satu dari mereka yang ngomong gua pengen resign, gua pengen resign Tapi dia adalah orang yang paling bertahan lama di perusahaan tersebut Percayalah itu akan ada dan selalu ada orang yang ngomong pengen resign, pengen resign itu Tapi nggak terjadi terjadi Kebanyangkannya malah tacet doang Itu udah wajar Itu adalah makanan sehari-hari karyawan Oke itu dia reaction gue kali ini Thank you Bye bye